Kantor Presiden kita sudah siapkan kursi-kursi yang dibutuhkan. Yang jelas, Bapak Presiden dalam waktu dekat ke sana. Kursi-kursi furniture-nya sendiri mana Pak? Sudah ada pengadaan? Sudah mempergalan, sudah mempergalan. Kantor Presiden kita sudah siapkan kursi-kursi yang dibutuhkan. Saya di sini selaku Kepala Sekarang Presiden bersama rakan-rakan kegiatan setres mulai hari ini. Terus tanggal 25 kita mengisi kebutuhan-kebutuhan furniture yang memang harus disiapkan untuk Bapak Presiden. Pengajian kebangsaan juga katanya sudah diagentakan awal bulan depan? Zikir di Jakarta, tetapi nanti ada istilahnya doa untuk di-IKN juga Bapak Presiden di sana. Ya, cukup. Rakyatannya apa saja Pak untuk 17-an? Maksudnya rakyat bulan kemerdekaan dan zikir? Rakyat bulan kemerdekaan tentunya nanti di tanggal perucara tinggal 31 Pak Mestresnek, Pak Menteri UPR, dan Menteri UPR dan Menteri UPR termasuk kami mungkin akan press conference. Utamanya tanggal 1 Agustus ada zikir, lantas ada tanggal 15 Agustus ada pemberian tanggal kehormatan dan seterusnya. Dan nanti dendilnya tanggal 31 ya. Untuk 17-an sendiri di-IKN sudah ada konfirmasi soal Presiden yang akan hadir nggak Pak? Misalnya Bu Mega, Pak SBI? Undangan sedang kita tata dengan baik, waktunya untuk kami bagikan, kami distribusikan, sedang kita lakukan. Pak yang sidang kabinet agendanya udah? Tanya Pak SESKAP. Media, apa? Mancing-mancing terus. Jadi sidang kabinet, Pak? Tanya Pak SESKAP. Tanya Pak SESKAP ya? Artinya pengadaan sekarang mulai diisi apa sih Pak yang udah mulai ada pengadaan? Meja, meja, lampu, kursi, isi kantor gitu ya. Sudah berjalan terakhir. Itu berarti pengadaan penyuduhan langsung? Sekarang kenapa nih waktunya berarti kan? Gini, ada beberapa hal yang memang belum selesai. Ini kita siapkan yang ada di Jakarta dulu. Oh, dibawa? Yang tuh? Ya, kurang-kurangnya diantapkan siapa semua. Apa itu Pak yang dibawa, Pak? Ya, banyak, Pak. Mancing-mancing, Pak. Ya, ya. Terima kasih, Pak. Tak selesai, Pak. Tak selesai, Pak. Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa, kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia Di Kompas TV Independen, terpercaya.